Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Merek HP ITEL emang terkenal akan spek dan fiturnya yang menggiurkan. Dengan harga yang sangat terjangkau, banyak para gamers yang memburu HP buatannya dengan kepuasan performa tentunya. Sesuai dengan judul videonya, disini gue bakal saring HP ITEL yang murah tapi worth it buat kalian beli. Nah nantinya HP tersebut kalian bisa beli lewat toko gue ya, Yatekno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia guys. Tenang gak perlu ragu kalau mau beli HP baru di toko gue ya, Yatekno Store karena yang beli udah ribuan orang guys. Jadi dijamin terpercaya, murah, dan aman ya. Linknya Yatekno Store ada di deskripsi tuh. Oke tanpa berpanjang lebar lagi, nih cek 5 HP ITEL yang paling murah worth it versi Yatekno. Pengen punya HP memori gede tapi budget cuma sejutaan? Tenang kalian bisa lirik nih, si gahar ITEL S23. Udah pake chipset Winisoc T606 yang kuat buat gaming tipis-tipis, HP ini nawarin opsi memori yang gede guys. Mulai dari 8x128 hingga 8x256GB. Nah biar performanya makin powerful, ITEL juga ngasih RAM virtual sebesar 8GB yang ngebuat total RAM-nya jadi 16GB ya. Ajib nih buat multitasking. Dengan pembawaan bodi yang lumayan tipis, HP berlayar 6,6 inci ini juga nawarin refresh rate mulu 90Hz. Soal kamera belakangnya juga gak bisa kalian anggap remeh, yang mana fitur fotografinya tersedia cukup luas dan juga lengkap. Mulai dari Super Night, AR Shot, Timelapse, Portrait, dan masih banyak lagi. Oke kalau kalian naksir sama ITEL S23, HPnya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi. Number 4 ITEL P55 NFC juga jadi HP ITEL yang paling worth it buat kalian beli ya guys. Nilai jual utama dari HP ini terletak pada fitur NFC-nya, yang mana fiturnya tersebut belum banyak ditawarin sama HP sekelasnya ya. Gak cuma fitur NFC yang bermanfaat buat cek isi saldo e-money ataupun bayar parkir di mall, ITEL juga ngasih kelebihan lewat RAM 8GB. Nah, dengan otak chipset Unisoc T606, ngebuka aplikasi secara bersamaan pastinya bakal lebih lancar ya. Berkat kamera belakang yang punya teknologi 4-in-1 pixel binar, hasil jepretannya diklaim minim noise pada kondisi gelap-gelapan. Btw, ITEL P55 NFC juga punya baterai 5000 mAh yang disupport sama fitur fast charging 18W ya. Nah, kalau kalian kesem-sem sama ITEL P55 NFC, HPnya ready banyak di Atecno Store, yang link tokonya ada di deskripsi. NUMBER 3 Kapan lagi punya HP 1 jutaan yang support jaringan 5G? Benar, kelebihan tersebut bisa kalian dapetin lewat ITEL P55 seri 5G dengan chipset Dimensity 6080 5G-nya. Berkat chipset yang gesti tersebut, HP berlayar 90Hz ini juga kuat buat ngelibas game PUBG Mobile ya guys. Nah, biar HP di kelasnya makin insecure, ITEL juga ngasih daya tarik lewat fitur NFC, serta baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 18W. Well, untuk spek singkat dan harga ITEL P55 5G ada di tayangan berikut. Kalau kalian serah sama HPnya, langsung aja ke toko Goya Tecno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia buat dapetin HP ini secara baru dan garansi resmi ya. Linknya Tecno Store ada di deskripsi. Number 2 Di era gempuran HP entry level yang menarik, ITEL RS4 hadir dengan daya tarik yang lebih menggoda dari pesaingnya. Gimana nggak bikin menggoda karena HP 1 jutaan ini pake chipset ngebut Helio G99 Ultimate yang biasa ditawarin sama HP di harga 2 jutaan ke atas. Nggak cukup sampai di situ aja. Sang vendor juga ngasih kelebihan lewat gyroscope yang udah hardware. Cocok banget dah tuh buat kalian yang hobi main PUBG Mobile. Selebihnya, ITEL RS4 juga menggiurkan lewat layar 120Hz fitur NFC bypass charging hingga baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45W. Gimana, bikin ngilor banget kan spek dan fitur si ITEL RS4 ini? Nah, kalau mau dapetin HP-nya, langsung aja ke toko gue ya Tecno Store ya, yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itel S23 Plus juga jadi salah satu HP ITEL yang worth it buat disikat ya guys. Pembuatan desain layar AMOLED lengkung dengan harga 2 jutaan, tentu membuat HP ini jadi yang paling laris juga di kelasnya. B2 jeruan yang dibawahnya juga masih cukup nendang. Chipsetnya dia ngadalin Unisoc T616 yang didukung juga sama memori yang gede. Ada RAM 8GB dan internal memori 256GB. Perlu kalian tahu juga, ITEL S213 Plus ini udah disupport sama fitur NFC dan pemindai sidik jari di layar ya. Untuk sektor kameranya emang gak terlalu menonjol, tapi untuk hasil jepretannya udah layak buat di-upload ke sosial media kalian. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalau serak sama ITEL S213 Plus. Terima kasih telah menonton! Nah, dari kelima HP ITEL yang gue sering tadi, HP mana nih yang bikin kalian hilap mau beli? Pokoknya HP apapun yang kalian pilih belinya kudu banget lewat toko gue Tekno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Kenapa harus begitu? Karena biar aman ya guys, kan beli HP itu rawan banget. Nah, kalau di Tekno Store kita bakal pantau kurirnya ya. Jadi, kalian gak perlu khawatir karena bakal aman banget buat HP-nya sampe ke tangan kalian ya. Dan yang beli di Tekno Store itu udah ribuan orang guys dengan rating bintang 5. Jadi, dijamin deh bakal muasin kalau beli HP di Toko Goya Tekno Store. Linknya Tekno Store ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton! See you! Sub indo by broth3rmax